Genggir ya? Boleh Gini ku menemukanmu Yo brother Balik lagi bersama gue Di MAKAN BROTHER Nah di video kali ini gue lagi ada di Tanjung Duren Tepatnya di belakang gue nih Grand openingnya mas Kaisang Dia buka YAM AYAM Nah Posisinya itu di sebelahnya Dari Mangkoku Sekitar beberapa bulan yang lalu Kan dia buka Mangkoku di sebelah sana Nah sekarang di sebelah sini Buka menu baru Resto baru yaitu YAM AYAM Dari ayam untuk ayam Untuk ayam untuk ayam Gak tau deh gue Sekarang kita coba ecip ecip seperti apa rasanya GAMON BROTHER GAMON 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 Paketian apa kan? Paketian Ini sambalnya Sambalnya dua-duanya bisa? Bisa tapi nambahkan acas ya? Ini cuma dapat sambal apa? Bebas rasanya GAMON 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 Sekarang kita makan di atas Sedang kita udah ready Sedang kita udah ready Di bawah itu Cuma buat parkir Sama buat pesen menu Makanya di atas Mas Mas Jadi gue tadi pesen Paket yang ini aja Jadi yang ini aja itu paket paling spesial Lengkap Plus dapet satu minum Sawadi Cup Yaitu Thai Tea Dan gue juga pesen satu lagi Jadi kalo makan fried chicken itu Biasanya kan makan Pake soda Paket soda Minum pake soda Gue pesen soda Cincang gitu Kita taruh dulu Nah dan gue juga nambah satu ayam Karena yang ayam Yang ini aja Itu ribet banget namanya Kekosakat Ini ayam sambalnya itu Kayak diprek Kita taruh di atasnya Aneh sih ya lucu ya Inovasi banget Biasanya kita makan KFC Atau makan fried chicken Itu menggunakan sauce Kalau ini menggunakan Sambal tradisional Kayaknya mantep Dan satu lagi gue nambah Sambal Sambal mata Ini harganya segini 5000 Brother Cil banget ya Tapi mungkin terasanya pedes Kita cobain yang Ini dulu nih Sebaiknya yang Authentic Yang original Tanpa Bumbu Tanpa Bumbu Tanpa Sambal Baca doa dulu Makan Makan Brother Masih panas Ini enak ya Buri rempah-rempahnya itu di kulitnya berasa banget Dan kulitnya itu crispy banget ya Dan satu lagi Ayam Ini kan ayam Menggunakan ayam kalasan Jadi ayamnya itu Dagingnya umpuk Plus Dalemnya itu Ada rasanya gitu Biasanya Biasanya kalau lo makan PFC Atau makan AW Lo lebih suka makan kulitnya Dibanding dengan makan Dagingnya Kalau ini dagingnya itu bener-bener empuk Empuk Terus Dagingnya itu bener-bener Rasanya itu Bukan main di mulut Enak Coba 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 Pake sambal matang Makan Brother Hmm Huuuh 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 Huuuuh Huuuh 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 apa enak sambalnya, jadi lo sensasinya itu makan KFC tapi pakai sambal, mata yang sambalnya itu bener-bener enak jadi rasanya itu bukan enak banget, rasanya itu di mulut, berantem dan disini ayamnya juga bukan pedes, ayamnya masih panas, masih fresh baru bener-bener dimasak gitu enak ini sih luar biasa banget ya mas KFC idenya itu ada aja gitu jarang-jarang kan kalian makan fresh ikon pakai sambal Nusantara biasanya pakai saus, tapi pakai sambal kita coba yang paket ini aja, yang paket ayamnya segede gini, ini mah gede banget ya dan sambalnya ini sambal bara api, penuh dengan bara ya dan ini sambal paling pedes daripada sambal mata ini sambal serehnya ini kan serehnya lebih berasa, kalo ini sambal kore dan pedesnya itu luar biasa katanya, coba dulu ya gua makan dari mana nih eh gua potek aja ya gitu ya tuh, mantap mantap cocol dulu makan brother sambal bara api seperti apa rasanya ini ini perece banget wah sambal korek pedes guri, tapi lebih dominatifnya ini perece banget seperti yang tangan di sambal mata ya dan ayam kalasanya itu sama dagingnya ini udah berasa udah gurih, asem, manis bukan main rasanya enak dan kalau yang pake ini aja itu udah dapet nasi dan nasinya ini dibukus pake mas Kaisang coba pake nati ya nasi, nasi putih biasa, bukan nasi uduk enak banget ayamnya seperti ini ini dada ya yang ini adis banget jadi saran gue kalau kalian pesen yang ini aja sambilnya dipisah adalah lebih baik jangan digeprek gini jangan ditaruh diatasnya enak banget ini tadi dagingnya jangan lupa Sensasi, sensasi rasanya Ayam pre chicken Kayak makan Aoi, make D Pakai sambal, sambal geprek Terus sambal mata, sambal kosek Jadi itu penuh warna dimakannya enak banget Rasanya mantap Nah, sekarang gue akan coba Minuman favoritnya Sao di cup, Thai tea Jadi kalian kalo pesen Paket yang ini aja Itu minumannya bisa pilih Thai tea, sao di cup Teh soda Atau ayam mineral Dan juga soda susu Bisa pilih Coba ini dulu, pedes banget soalnya Tehnya enak banget ya Ini harganya Rp. 5.000 segini Enak ya Manis Kayak, apa ya rasanya Dominan, tehnya susunya itu dominan banget Manisnya Enak ya Nah, ini satu lagi minuman ciri khas dari sini ya Ini soda cincau Cincaunya kayak di blend gitu Coba di blend ya Udah kayak di juice gitu Cincaunya tuh udah nyampur gitu Nggak ada bubble-bubble cincaunya Coba ya Jadi kalo biasa makan Pret Chicken lu pake soda Disini juga ada tenang aja Soda cincau Ah Berasa banget ya sodanya ya Lebih peka Dominan sodanya Daripada cincaunya Tapi pas terakhirnya tuh cincaunya baru berasa Makin pedes Akhirnya kalo juga kita hicip-hicip masakannya Masakannya punya mas Kaisang Anak dari Utra Presiden Republik Indonesia Ini kan Pak C. Jogowi luar biasa Inovasi banget yang penuh dengan inspirasi Dan kemarin dibuka ayam Buka mangkoko Buka pisang Pisang goreng Itu semua laku men Apa karena dia anak presiden ya Ini sih nggak ngaruh sih Atau memang karena masakannya enak Mungkin itu juga bisa jadi Jadi buat kalian yang pengen kesini Pengen coba Kalian bisa datang langsung Di jalan Mana ya Ini ya Tentu alamat Gua tulis di disini Yang tepatnya ini ada Peranjut Guren Dan Lokasinya itu Enak ya Untuk parkir juga luas Karena Yang bawah itu Separuh Itu parkir Bahkan Hampir Hampir 70% itu buat parkir Jadi ke dalem gitu Parkirnya enak banget Untuk motor ya Itu ke dalem banget Dan Dalemnya itu hanya untuk Setan pesen aja Untuk Untuk kasir Dan juga untuk pesen penuh makanannya Dan Buat kalian yang pengen makan disini Bisa langsung ke atas Dan di atas ini Lumayan Enak sih tempatnya Bisa enjoy kalian disini Oke Terima kasih sudah menonton video ini Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Untuk tombol subscribe pada sini Nah Jika kalian suka Bisa Like video ini Atau share ke temen-temen kalian Siapa tau temen kalian Lagi pengen Makan ayam Punya Putra Presiden kita Sampai ketemu di video selanjutnya See you bro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax